Oh, sorry, sorry. Alamak, saya mau, misalnya, saya ini baru 7 bulan. Baru berapa lama? 7 bulan. Pertama kali ke Hong Kong? Bukan, ini yang keempat kalinya, Cik. Ini yang keempat kalinya. Terus? Saya mau minta solusi, Cik. Saya mau, misalnya mau pindah agent dan cari majikan baru, bisa nggak, Cik? Itu bisanya lama nggak, ya? Berapa lama di Hong Kong semen totalnya? Dulu yang pertama, tahun 2005, itu 2 tahun pertama kali ke Hong Kong, di Wanjai 2 tahun. Bukan yang terakhir ini kamu dari PT atau pindahan majik yang lama? Dari PT, dari PT. Nggak bisa, mbak? Kalau kamu dari PT, baru 7 bulan nggak bisa pindah agent? Oh, itu ya. Betul. Nggak bisa pindah PT? Betul. Kalau saya nunggu 1 tahun, bisa nggak, mas? Saya nggak tahu tempat lain, mbak. Di tempat saya 18 bulan itu baru bisa. Oh, itu ya. Betul. Oke, terima kasih informasi. Saya kira nunggu 1 tahun, baru mau cari majikan baru, sama izin baru, gitu. Tempat lain saya kurang tahu, mbak. Kan sampe nanya ke saya. Kalau tempat saya 18 bulan, sayang. Oh, gitu ya. Iya. Oke, makasih informasi. Makasih. Misu ini nggak mau janji-janji muluk-muluk ya? Kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Jadi, Mbak Solike, mbak Solike, iya. Semen di rumah sakit mana, mbak? Boleh nggak nyuruh orang nulis dalam bahasa Cina, kirimin ke saya, biar ada yang besok. Tak suruh naik taksi, sayang. Dia sudah, mungkin cacat ya, mbak. Jadi, sudah itu ya. Jadi, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sementara. Sebentar ya. Tadi saya nyari emasnya yang tadi itu lho. Yang di Hong Kong tadi itu lho. Sebentar. Sebentar. Sebentar, emasnya yang tadi mana ya? Emasnya tadi mana yuk? Oke. Jadi, hati-hati jaga kesehatan ya, teman-teman ya. Nggak bisa ngomong saya itu, wes. Halo? Iya, mas? Ya. Pie, sudah dihubungi belum? Udah, ini udah dikirimin ee... accompany air-billing ee-ngap. cuatro kali yang ada, teman-teman ya.